Tapi ternyata bakal coba dirusuh, bakal dikejar scene-nya bener-bener low banget dan jadi freeze blood Untuk tim Genflix Arrow Wolf, scene-nya terpick off setelah adanya Little Wonder yang dirusuh tadi Oh, merusuh banget sih disini dan bahkan ada double kill di kantongnya WeMars Buset, eh Buset itu terlalu jauh sih dari Finn walaupun dia punya clicker tapi tidak bisa untuk melamatkan dirinya Gak bisa kabur-kaburan, Genflix Arrow mendapatkan 2 point kill awalnya Iya, tapi gak apa-apa ini bakal coba di tarik urur terlebih dahulu oleh R.Q. Hoshi setelah mereka kehilangan 2 membernya Tapi memang sebenarnya Finn dan juga scene sih yang tadi di pop off ya memang Itu pick off mahal banget sih Mahal banget sih, scene-nya apa lagi scene ya? Iya dia terlalu percaya diri untuk ngamanin Little Wonderer Di early seperti ini ada Klee yang bisa ngeburst damage-nya sakit banget juga dari awal Selena Dengan adanya Abyssal Arrow dan Genflix Arrow juga Mars ngedapetin 2 point kill awal Pasti makin ngenakin dia Iya, dan ini justru apalagi yang dapet itu ring-nya ya Budaya? Malah tapi ya? Albert ya walaupun dia cuma farming-farming di bawah tapi dia udah ngedap di level 4 ada Klee yang muncul dengan Abyssal Arrow Lele-nya berhasil dihindari Albert berhasil kabur dan selamat Iya dan buat temen-temen yang pengen nonton bareng sama Mas Eko tadi Ci Winda langsung ke Nemo TV aja ya jangan sampai ketinggalan Untuk nonton seru-seruan bareng sama streamer favorit Wuuu nonton sama kita bisa gak Mo? Bisa Bisa Banyak sekali channel tapi dari tengah Marsnya hampir saja tentu banget Tapi Finn hadir di waktu yang tepat Perfect banget, dia langsung loncat dan hot slash Iya nampaknya liat di area bawah Albertnya coba diharas dengan area Invent yang dibuka oleh Rinasmi Tapi liat dari misal arrow playnya di sini mulai di gocek oleh seorang Albert Finn yang udah mulai datang Tapi di area bawah scene-nya ter-pick off lagi atau di area Invent tuh tadi? Area Invent, oh enggak di bawah tuh ada mayatnya scene Itu Dari R7 gak bisa nge-cover juga udah ya Tapi ada-ada sih Awat sampai ngeluarin semua riset yang dia punya flickernya juga untuk commit Ngepanis scene Kali ini R-R-Kill sih mereka membuat scene sebagai pengalian isu dari Ketak-Tak-Tak-Tak Terus-terus-terus dikeluarkan Finn seorang diri mencoba untuk buying time temen-temannya Karena belum bahwa semakin banyak orang Semakin-semakin lebih Iya buddha Apalagi kalau udah di reset ya ini bakal buying time lagi buat ke arah core dari tim Genfix Eros ya Finn nya bener-bener nge-zoning out dengan sangat-sangat mengganggu banget di area bawahnya Itu bagus banget sih menurut aku Mulai dibuka hurricane dance-nya tapi gak mengenai seorang scene scene-nya masih bisa nge-gocek tadi Bayangin aja ini ada turtle bayi mandiri sudah keluar di land of dawn Dan Fredo udah muncul dimanapun pakai hero apapun rusuhnya minta amut Tapi ya datanglah lemon disini dengan kaditanya Iya kali ini mulai coba dihapin lemonnya agak sedikit sulit untuk mundur Karena empat member dari Genfix Eros Langsung melahap seorang kadita tadi di area jungle pitnya Dan dari Albert pun masih coba untuk tarik ulur Masih coba untuk bisa dibilang kayak Apa ya Nge-bersihin minion aja di area bawah Dan Genfix Eros mereka langsung Untuk melakukan inisiasi ke arah turtle bayi mandiri tadi R7 Iya Bener-bener buying time banget di area atasnya Iya Dan kali ini loadnya Sorry Ternyata tinggal sedikit lagi Dan gak bakal bisa di inisiasi oleh tim RRQ Hoshi Berhasil lemankan oleh Genfix Eros Oh wow 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 RQ si mereka agak sedikit tertinggal di early seperti ini Genfix Eros Sudah mengungguli dengan dua dipenanggap pergerakan dari mars pun begitu agresif Ke area tengah Fin mencoba untuk melawan defense Gak mau ngebiarin Ture tengah hancur Tapi biarnya bawah Tak terselamatkan Oh bercoran diri gak akan bisa Gak akan sanggup untuk menghalau gempuran dari teman-teman Genfix Eros Oh wow Kali ini malah mencoba merubah targetnya oleh seorang Fin Malah mendapatkan satu kali ini Wat Nia Sorry Rinas Miya tumbang Dan bahkan lemong dengan roversnya Tadi bermain dengan cukup baik sekali ya Memberikan efek slow ke arah seorang Rinas Mi Dari liat scene Miya Masih mencoba untuk membayangkan Kati di area atas ternyata Dari seorang R7 Dengan pilot RQRM Yang mencoba menghentikan pergerakan dari seorang Wat Mars Yang mulai datang Dengan ada Deviant Sword Dan bahkan gak bisa pulang dari seorang R7 Bude Yes R7 terpanis di area atas Dari Genfix Eros Sulit banget untuk dihalau Fredo pakai Akai Lebih rese daripada pakai cowok tadi Kayaknya Lompat ke sana kemari Thousand pander Terus-terusan Ngeharas Diputer ya Diputer Dan ternyata masih diamankan oleh scene Karena masih ada retribution juga Fredonya udah gak punya puter-puteran Bude Iya Uri Candance nya udah gak punya lagi Dia cuma mau buat ngegangguin Seorang scene di area tengah Hidupnya scene Wah Berat ya di sini di game 2 Iya susah banget Fredo nya ngeselin banget tau Tuh Loncat Eh ada aku Tak-tak Tak jadi deh pulang aja Tapi untungnya Redbuff masih berhasil di kantongnya oleh scene Fredo Gak ada yang mau ngepanis Dan gak ada yang bisa juga Karena cukup tanggi dari orang Akai Dia bisa lompat juga pakai Toson Thunder Terus dia bisa kabur juga pakai flicker Belum lagi Uri Candance yang dia miliki Gak ada yang mau repot-repot Untuk ngeluarin semua resource skill-nya Kepada Fredo Icin banget tapi Redbuff Keluar ke area sini sendirian Klee Coba untuk kabur saja Mars hadir pula Gak ingin melakukan peperangan Dari kedua tim Mereka gak siap untuk melakukan peperangan Iya masih ada quicksand juga dari seorang Finn Masih bisa bertahan dengan regen HP yang cukup keras kali ini Tapi Fredo memang sebenernya ngeselin sama kayak Finn tau Finn tuh di awal-awal juga tadi ngeselin banget Dengan tornado Itu dengan quicksand Yang penting Lepin aku reset aja Eh ah Dan kali ini gak Fredo-nya bener-bener ngezoning Habis-habisan mencari semua Mencari posisi dari semua member dari tim Archiwalsi kali ini Abyssal ero-nya Mulai bisa terima oleh seorang Finn kali ini Lemonnya bakal mencoba untuk mundur dengan raw film yang udah mulai dibuka Apakah Fredo-nya bakal menjadi korban kali ini Nasmi masih mempunyai Inferno Flicker mundur ke arah belakang Finnnya harus tumpang Tapi lihat Albertnya cukup free di area belakang kali ini Dua member dari tim Genflix Arrow Tumbang Setelah dari tim Archiwalsi hanya kehilangan Finn saja Budi Ya kebulannya sangat baik tapi Finn sudah sangat-sangat terhimpit Tentang tuh berhasil dicuri oleh Genflix Arrow Mars menggunakan retri-nya dengan on point sekali Oh Clay kali ini lagi-lagi dengan Abyssal ero yang langsung melahap ke arah seorang R7 Dan ternyata gak akan dilanjutkan oleh seorang Mars Kali itu Oh Kesel banget gak sih Iya Kalo jadi RKO sih kesel banget Udah pada katanya di tikung gitu kan Tapi King Science Storm muncul kali ini Dan berhasil dihindari oleh Canflix Arrow Wolf Gak ingin melanjutkan kembali Dan Abyssal ero berhasil dihindari Fredo Urikanis sudah dipopet di area atas Albert Coba untuk bertahan Farming-farming sementara Clay Akhirnya terpanis Di area tengah Dengan adanya Lemon dan juga Finn Iya Mars tadi udah mengantangi Endless Battle juga Berarti udah ada True Damage yang dimiliki sama Mars 10% cooldown reduction dan juga lifestealnya kali ini Tapi lihat scene-nya bakal menjadi korban Kak Tempe Sobretel mulai dibuka Dan harus tumbang dari seorang scene Ditukarkan satu Ternyata Fredo-nya juga harus hilang Budi Ya Empat kali scene ditumbangkan Kanter Gak kasih ampun ke scene-nya Dimana Finn Berada langsung disamperin kali ini Mars dan juga Awat super-super ya di area bawah Bermain objektif gaming Nge-push terus-terusan sementara Finn Sebelah Lemon Gak hanya bisa memandangi dari jauh Pasrah aja gak ada yang bisa mereka lakukan Terlalu terlambat rotasi dari RRQ Si merespon apa yang terjadi di area bottom lane Iya ini kalau Budi perhatikan ya Wartnya tuh gak kelihatan dari teamfight tau deh tadi Wartnya free banget di bawah Oh Objektif saja Dan ini adalah player statistic by NemoTV kita Untuk kedua setelan kita Rinas ini juga Scene Gimana scene memiliki keunggulannya dari sisi KDA Dan juga dari Big Gold-nya Karena memang dia rotasi lebih banyak Tapi lihat lagi Sensem udah mulai dibuka oleh seorang Finn kali ini Dan bahkan hanya mengusir pergerakan dari temen-temen Genfix Arrow Terlambat aja di area miss ya Budi Oh Oh Feel the crime sudah dikeluarkan Dan Awat sepertinya dia terfinish Untuk kali pertama Bertemu di area river Hanyut ke bawah sungai Dan akhirnya bertemu dengan RRQ Sepertinya dari dua member sudah langsung apain Awat Gak ada awat Pergerakan dari RRQ Seharusnya bisa lebih agresif Karena sekali ini Mereka belum mendapatkan turun sekalipun Satupun Dan Finn dalam bahaya Menang flickernya untuk kabur ke belakang Quick Sun Guard mencobot untuk melompatkan dirinya Di area belakang temen-temen dari RRQ Sudah sikap Untuk membantu seorang Finn Iya Dan bahkan gak ada yang tumbang Kali ini Finnnya masih punya Quick Sun juga Masih bisa bertahan Dan bahkan letter-nya udah mulai colek oleh temen-temen Dari Genfix Arrow Wolf R7 Langsung letter-nya diamankan kali ini Dibalaskan Tadi lu nyolong punya gue Gue juga bisa nyolong punya lu Kali ini bakal bersih Diamankan kali Tim RQ OC Dan harus memukul mundur Meskipun R7 Dan juga Mars yang harus menjadi korban Iya dan akhirnya dari RRQ OC Mereka sudah berhasil mendapatkan Dua turun di atas dan dua dari bawah Tapi tengahnya akan bisa di defense Kau oleh Genfix Arrow Wolf Sudah hadir disini Fredo Yurik Endance-nya Tidak ada Dan dia gak bisa melakukan set up sama sekali Tapi Leman masuk ke arah belakang Damagenya begitu sakit Clay dan juga Fredo Mobilnya itu kembali Regi Senso muncul Di area tengah Satu hit lagi Dan Finn harus tembang Gak ada polong apinya Walaupun Fredo begitu sekerat Tapi Fredo lebih kuat Dan dia nge-dive ke area Tourette Damagenya Dilahap semuanya Dilahap meskipun ya Akhirnya Finn meet asing Dari seorang Albert berhasil Ngedapet objektif turtle Dan ini bagus banget Dari seorang R7 pun Dia langsung pilot di forum aja Sehingga membuat Freds ke arah Teman-teman dari tim RQ OC Untuk bisa nge-snatch ke arah turtle-nya Yes Yes Dan turtle dari tadi ya Sana-sini Sana-sini Dan sedangkan dari tim RQ OC Ini malah Mereka pokoknya sabar-sabar Ngebiarin Albert-nya buat farming-farming Albert belum kepanis sama sekali Dan dari segi poin kill Dia cukup aman dengan 1 poin kill dan 2 dead Finn disini yang jadi Kayak apa ya makanannya Umpannya Umpan untuk Gen Flix Hero Wolf Iya Ketika Finn jadi striker Mungkin striker utamanya Finn Yang udah dipanis abis-abisan sama Gen Flix Hero Wolf Tapi striker terhadangan mereka yaitu Albert Keepernya siapa? Keepernya kita Oke Keepernya disini kayaknya si Finn sih Finn ya Tapi memang nih ya Ini kayak kemarin Si Finn juga sebenarnya Sempet ke pick-off banyak banget Kemarin pas dia pakai carry Tapi kalau dibawa ke arah light game Wih Dia main-mainnya objektif banget ya Dia dapetin objektif dengan cepat Terus udah gitu Dia juga akhirnya bisa dapetin poin-poinnya Ini yang disesain dari Gen Flix Hero Wolf Adalah Fredo dan Clay sih sebenernya menurut aku Ya tapi maju lagi ke arah depan-poinnya Sudah dikeluaran Tapi sudah ada ketempat Mengenai ke arah lemon Itu burst damage dari Gen Flix Hero Wolf Langsung semuanya all in ke lemon Iya Pokoknya ada satu kelihatan depan mana Langsung dan kali ini R7 Oke sedikit sulit untuk mundur Dengan final trigger Udah mulai dibuka Tapi ternyata dari seorang Finn Agak sedikit terlambat Dengan raging sandstone-nya Fredo bener-bener menghentikan Pergerakan dari seorang Albert Dan juga Shin kali ini Tapi bakal coba dibalaskan Finnnya udah mulai maju ke arah depan Dan bahkan dia dari Gen Flix Hero Udah akan terlalu memaksakan Karena Fredo-nya juga udah low banget Ini dari Pandanya gak mau Terlalu memaksain juga sebetulnya Panda Panda si Fredo Dia tuh ya mainnya agresif kayak gitu Jadi dia baru meninggoy 3 kali Meninggoy Iya hati-hati banget sih sebenernya Dari Finnnya di area tengah Terkena episode hero Menahan terlalu lama tadi dengan raging Oh enggak Dia gak punya raging sandstone Dia gak mau ngebales counter attack Hanya dengan quicksand guard Diam mencoba untuk melamatkan dirinya Dari gemuran Gen Flix Hero Wolf Permainan dari Clay Ini episode hero-nya Harus diperhatikan Iya harus hati-hati banget Dan kali ini ternyata Mau dibalaskan flicker Maju ke arah seorang Clay Finnnya Bener-bener kayak ada dendam ke Sumat Dan liat Rinasmi juga harus tumpang Di area Lord Kali ini udah mulai masuk Masnya tumpah 3 tumpang dari Gen Flix Hero Udah bahkan waktunya juga menjadi korban Kali ini Tersisa seorang panda Sekor maksudnya Sekor panda saja Akanya Fredo 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 berhasil selamat Dari error QC Sehingga gak ada wipe out Tapi error QC Mendapatkan Lord Mendapatkan 4 point kill Ini buy one Get four Ya padahal aku baru bilang 5 one Get four Kali ini Clay-nya tumbang Terus tiba-tiba Rinasmi juga tumbang Get five Marsnya apalagi gak ada Tapi liatmu Ada Fredo yang bersembunyi di dalam Heeey Dia mau coba ngulang set up Yurikandis belum bisa ada Dan akhirnya Lemon terkunci Ada yang bisa lembran ini kejuangan Tapi gak bisa melakukan Momoko mencombro di area atas Ada Lord ini sudah hadir Sudah masuk area base build Gen Flix Hero Iya kali ini Dilihat dari Gen Flix Apakah mereka masih bisa mendefense Karena Lordnya masih cukup tanky Mengarah ke arah ini Pinter di area mid kali ini Dia harus mundur Sepertinya dari teman-teman dari tim RRQ Lemon ini sudah cukup low Vini juga sepertinya gak akan Terlalu memaksan keadaan Dan Lordnya masih bisa diamankan Oleh Gen Flix Hero Karena masih Lord yang pertama Masih cukup squishy juga Dan Rinasmi kali ini Masih mencoba untuk mendefense Ini pinter di area bawah Bude Lagi-lagi Oh 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 Satu yang bersama-sama tersisa Dari Gen Flix Hero Apakah prediksi dari Penonton semuanya benar Karena sekarang ya kita ngelihat Bahwa ini pinter di area bottom lane Itu juga berhasil dicicil-cicil Terlalu Gio sih hangin dengan satu kemenangan di area Lord mid Dan setelah itu Ngedapetin Lord Nge-push juga Itu kayak Dua inhibitor ilang Ambilas Pahal banget sih buat Gen Flix Mereka Berapa duit? Ya kira-kira 15M gak? Mungkin sangat gak sih gitu ya Mungkin ya Satu turat 15M gitu ya Wow mahal sekali Saya mau jadi turatnya saja Wow Tapi kalau aku lihat ya di game kedua Finn ini mainnya galak banget sih Ngerasa gak sih? Dia Apa ya emblemnya emblem tank Iya memang sih Emblem tanknya ini masih bisa memberikan damage juga Tapi permasalahannya adalah Dia tuh bener-bener kayak Oke siapapun yang ngepok gue Akan gue bales gitu Gila Dia pede banget dengan Fiksannya dia tuh Jadi orang tuh harus ridho tau gak? Gak, gak bisa Maaf ya ini Mobile Legends tidak bisa seperti itu Kalau mereka ridho Tembus base-nya Mereka juga Kayaknya Buda gak bisa deh buat ngepus-ngepus Reng Gak bisa guys Eh kok gitu? Mereka dia tuh selalu saking ridho ya Yaudah dia rela pake Nana Tumpangan aku saja Tapi di sini langsung ada Lemon yang sudah hadir Iya Dan dia cuma Ya ngasih sedikit pressure kepada Genflix Arrow Biar mereka gak bisa masuk ke area jungle Tapi R7 kali udah memulai membuka dengan vialetrik VRM Buda Dan hanya kehilangan satu aja Finn yang ternyata udah maunya datang Viva Reki dari seorang R7 kali ini Mengusir pergerakan dari Fredo Fredo ya bener-bener dipukul mundur Dan Finnnya hanya I can show you the ward di arah depan saja Dengan Bukan Magic Carpet ya itu ya? Bukan Tapi Genflix Arrow mereka sudah kehilangan dari Nasmi Satu member Dan Untungnya adalah Di bawah Minionnya masih agak jauh Jadi mereka gak harus menunggu waktu lagi Iya Untuk Minion hadir ke area inhibitor di area bottom lane Awas seber-seberi tadi Coba untuk nge-clearing Minion dengan cepat Tapi Finn Recall-recall Tas-tas-tas-tas Viva Reki Viva Reki Halo bodoh Gitu Gak Cue-nya tuh Iya Lucu banget gitu loh Cute Kayak anime-anime gitu Iya Iya emang iya Pasti ini hanya Bapak Riki ini Jadi itu suara ekor Riki Viva Reki Punya perasaan kok Oh ini kayaknya Genflix mau ke M1 ya Mau M2 nanti Oh iya Kita demakan aja ya semoga Semoga ada Eh Tau gak Ini adalah momen-momen di mana 15 menit akan menjadi 40 menit Wow Kamu tidak tahu saja Mude Iya kita tunggu aja ya sampai 45 menit Ini lortinya kan 7 detik lagi nih Semuanya bakal ke lort Nanti tarik ulur Tarik ulur tapi ada episode hero mengenai seorang lemon maju dari depan Mau coba ngeluarin dari rough vavenya gak cukup gak sempat Demi dari Genflix Zero Wolf Tapi lihat Bude Mendadak sangat sepercaya diri Tapi ini lagi ya Lord by Mandiri Ketika seorang le Awat sepertinya di Serpani Iya Ya susah Gimana ya Genficar Oma harus mundur juga Wartnya udah gak ada Bude Kenapa kamu ke-deserk sama Viva Rekyu Enggak Kamu ke-deserk sama Lord Camp by Mandiri Lord Camp by Mandiri Tapi memang sih ini Lord yang dihasilkan dari Mandiri Oh bukan Maksudnya Lord Camp doang ya Kameranya doang Jadi ini CCTV dari Mandiri sudah mengeluarkan adanya Lord Di sisi ini Era Giosi Mereka bersikap untuk mengamankan Lordnya ketika Genflix Zero Wolf Mereka gak mau ngasih ini secara gratis Melakukan kontes tentu itu yang mereka mau Rinasmi hadir ke area Lord Pit Dan mengusir mundur dari era Giosi Lihat sakit banget Albertnya Oh my God Lordnya Bakal diamankan Genfic Zero Wolf Oh my God di colok ternyata oleh seorang Clay kali ini Double poin diamankan Tapi ini kayaknya harus dipotong sama Arceosnya Mereka kegelangan Lord Mereka gak mau sampai ada Bisa ada turret yang ditumbangkan sama Genflix Zero Wolf Iya Dan di area bawah Lordnya udah muncul mo Oh iya Potong dong dipotong Dipotong? Sudah sudah dipotong Sudah langsung di cut Mereka gak mau sampai wave minion atau wave lane yang sudah mereka miliki TNI Iya Hancur Sirna karena Lord Ini dapat channel Gentic Hanya karena Satu Lord aja ya Itu tadi si ini ya Si Clay yang mendapatkan Si Clay Abisal Trap Eh salah Salah tim maaf Eh 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 iya Mohon maaf salah Dan kali ini mulai masuk lagi Dengan Raging Sansom yang dimiliki oleh seorang Finka yang berfokus terhadap inhibitor 10 detik lagi yang dimiliki sama Genflix Zero Wolf Dan seorang Clay dan juga Risa smi bakal bertumbang kah? Oho Tepat muncul terutup belakang Fredo begitu sekarang Tepat muncul terutupan Defensive saja Dia gak mau Untuk Berang-berang lagi udah gak bisa Dan Marsnya Dia memilih untuk nge-setup ulang Nungguin lagi Dia mau ngelakuin split push di area autoplane Mencoba untuk menjadi distraksi dari review Tapi mulai maju Maju terus pantang mundur Yang penting ancur Bener juga Iya juga Jadi bubur Cakep ya Cakep Cakep Akhirnya Budi bisa bikin mantetnya Tapi liat tuh Iya area atas ternyata Watt-nya masih punya Udah ilang langsung lemon Iya bagaimana Lemon kevanish Mau coba untuk memirror ngawat sendirian gak akan bisa Karena ini adalah Show Damage gitu Sudah tapi Dari 3 member Arachiyoshi Mau membalaskan dendam dari lemon Lemon temanku Kenapa kau sakiti dia? Dan tiga hero beradol gak panis, apa super sepi ya di disini lain Mars mau mencuri Bob Milka Rarky Housy. Mars jangan mencuri, Mars jangan mencuri karena Albert sudah bertiap di sini. Albert damagenya udah sakit banget, memasuki menit ke-18. Gila, Finn nya sih di depan terus sih, kayak gak inget pulang, darahnya seribu juta, di depan terus. Seribu juta? Seribu juta? Buka tabungan. Nolnya berapa ya seribu juta ya? Yang penting banyak buka tabungan mandiri. Oh ya, semoga saya mendapat tabungan mandiri sinyalnya seribu juta. Buka sendiri. Dan yang lainnya dari R7 udah ada Bloodwings juga. Dan ini setup lagi, ulang lagi. Floornya 105 menit. Oke, sidewardnya diunggulin. Tapi udah dibuka dari Finn, Ranking Science Song-nya muncul karena di belakang Genfix Arrow of Klee begitu sekarang. Memudahkan Flicker untuk kabur tapi Yuri can dance memuji pergerakan dari seorang scene. Temple Soulblaze nge-follow up dengan sangat cepat, Genfix Arrow of kehilangan dari Nazmi. Teman-teman dari Genfix Arrow of Setupnya udah bagus tapi gak cukup musuh. Melalui orang QOC. Prediksi kalian benar teman-teman? Sembilan puluh. Selamat menikmati.